The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo teman-teman, selamat pagi Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, yuk kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini, pagi yang indah Tuhan berikan untuk kami Tuhan kami juga bersyukur, masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu Tolong kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jurus selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur, amin Hari ini firman Tuhan diambil dari kejadian 37 ayat 22a Lagi kata Ruben kepada mereka Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke sumur yang ada di padang gurun ini Tetapi janganlah apa-apakan dia Demikian firman Tuhan Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Yusuf dibuang ke sumur dan dijual oleh saudara-saudaranya Ada pun Yaakub, ia diam di tanah kanaan Keterunan Yaakub Yusuf tak kala berumur 17 tahun Jadi masih muda Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya Bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya Dan tidak mau menyapanya dengan drama Pada suatu kali bermimpilah Yusuf Diceritakannya kepada saudara-saudaranya Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini Tampak kita sedang di ladang Mengikat berkes-berkes gandum Lalu Bangkitlah berkasku dan tegak berdiri Kemudian Datanglah berkes-berkes kamu sekalian Mengelilingi dan sujud menyembah Kepada berkasku itu Aku Bermimpi pula Tampak Matahari Bulan Dan Sebelas bintang Sujud Menyembah kepadaku Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya Maka ia ditegor oleh ayahnya Mimpi apa mimpimu itu Masakan aku dan ibumu Serta saudara-saudaramu Sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah Pada suatu kali Pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya Dekat Sikhem Maka Yusuf menyusu saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di dotan Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka Tetapi sebelum ia dekat pada mereka Mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya Ketika Ruben mendengar hal ini Sebab itu katanya Janganlah kita bunuh dia Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf Jubah Maha Indah yang dipakainya itu Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur Sumur itu kosong Tidak berair Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu Kemudian dijual kepada orang Ismail itu Dengan harga 20 shikal perak Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir Ketika Ruben kembali ke sumur itu Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka Dan membawanya kembali kepada ayahnya Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya Lalu dikoyakkannya lah bajunya Katanya Anak itu tidak ada lagi Kemanakah aku ini Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf Dan menyembeli seekor kambing Lalu mencelupkan jubah itu Jubah Maha Indah itu Mereka suruh antarkan kepada ayah mereka Ketika Yaakob memeriksa jubah itu Ia berkata Ini jubah anakku Pinatang buah setelah memakannya Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya Adapun Yusuf Ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir Kepada Potiphar Seorang pegawai istana Fir'aun Kepala pengawal raja Nah teman-teman Tuhan memakai Ruben untuk menyelamatkan Yusuf Dari saudara-saudara yang ingin membunuhnya Teman-teman Kalian tadi sudah melihat videonya kan Nah sekarang coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya Siapa nama ayah Yusuf Benar Berapakah harga jual Yusuf Wah kalian hebat Lalu pertanyaan nomor tiga Siapakah saudara Yusuf yang mau menolong Wah benar Kemanakah Yusuf dijual Pasti bisa kan Kalian jawab Lalu pertanyaan terakhir Kepada siapakah Yusuf dijual Hmm Teman-teman Kalian sangat hebat Karena kalian mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik Yuk kita berdoa Bapak di surga Pakailah kami sebagai alatmu Untuk membantu orang-orang di sekitar kami Yang membutuhkan pertolongan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berjanji Untuk mau dipakai Tuhan Membantu orang lain Amin Kami berdoa Kami berdoa Kami berdoa